Intro Setelah melakukan 7 hari monitoring uji coba makan gratis berkizi, Kepolisian Resort Kota Bandung pastikan kegiatan tersebut lancar dan amat. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi awal dari tunggu dan kembangnya para siswa untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 mendata. Sebanyak 200 siswa sekolah dasar Kutawaringin Kabupaten Bandung mendapatkan makan berkizi gratis dari pemerintah. Pemberian makan gratis ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan didampingi oleh petugas Kepolisian Resort Kota Bandung serta petugas TNI Kodam 0624. Kapolresta Bandung menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Dandim 0624 kembali mengenalkan kegiatan makan berkizi gratis yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pihaknya juga pastikan uji coba pemberian makan berkizi gratis berjalan dengan lancar dan amat. Kapolresta Bandung bersama-sama dengan Kodim 0624 Bandung dan ini kita dari TLT Kadis Pendidikan. Kami melaksanakan sosialisasi kembali berkaitan dengan pengenalan uji makan siang gratis yang menunya hari ini adalah nasi putih, ayam surundeng, ayam goreng surundeng, kemudian sayur capcai, kemudian buah melon, dan susu kukrim. Dan di SD Ketawa Dingin ini ada 200 anak dan Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan makan siang berkizi yang gratis ini. Semoga ini bisa menjadi awal dan bermanfaat bagi anak-anak tentunya sehingga mereka nanti menjadi generasi-generasi muda yang latang yang bisa menjadi motor bagi Indonesia Emas di tahun 2045. Diharapkan dengan adanya kegiatan makan berkizi gratis dapat menjadi awal tumbuh kembang para siswa sekolah dasar untuk mewujudkan generasi emas tahun 2024.